Intro Selamat malam Jibretim, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu Kayaknya gue pernah sudah javu pengulangan beberapa kali ngomong selamat malam Tapi yang pasti gue nanya Jibretim, udah pernah nonton PB Ina belum tadi? Ngajakin kalian untuk ngirim challenge skill bulu tangkis kalian Karena kan yang terdekat ini 3 Juli, CEO kita Valen bakal berhadapan dengan Vincent Dalam ngadu skill bulu tangkis, kita lihat udah sama-sama punya latihan masing-masing Sudah ngasih konten latihannya juga masing-masing, siapa nanti menang? Kalau katanya Valen kan easy win Kita doakan sebagai kita Jibretim, doakan CEO kita menang menghadapi Vincent Dan juga bisa menembus dunia entertainment, pansos Tapi kalau daripada nungguin Bursa Transfer nih kan sekarang lagi musim panas Udah Bursa Transfer masih nunggu-nungguin Yang belum ada terlalu yang wow-wow banget ya Setelah kemarin Haaland ke City, kemudian ada Darwin Nunes Tapi kalau kalian pasti udah nungguin dong yang sebelah gue Siapa nih kira-kira? Karena kemarin udah banyak yang ketagihan setelah nonton di episode pertamanya Apa kabar, Sarah? Halo, apa kabar? Jibai Gimana, udah baca komen-komen belum dari Jibretim kemarin? Udah, terima kasih banyak loh Apa kabar Jibretim? Aku mau bilang terima kasih Karena aku bacain ratusan komen Aku bacain satu-satu, bayangin Aku bacain loh semua komen-komen kalian Dan terima kasih banyak yang udah suka Jadi semakin semangat Nah, kalau makin Biar makin semangat lagi Kalau kalian mau mantau juga, Sarah Bisa langsung tadi mampir ke Instagram Tadi ditulis ya, Sarah Derajat Bisa langsung mampir langsung Kalau komen-komen di Instagramnya Atau mau diam-diam langsung aja ke Sarah ya Jangan diam-diam gue Udah banyak ternyata Kita anak hukum ya, Sarah ya Ini makanya gue juga mau ngajakin Sarah ngomongin hukum ya Oh jangan Mending gue ngomongin yang lain Ada beberapa yang kena terjerat kasus hukum Salah satunya Masa ada hukumnya ya Oke, Ryan Giggs Yang katanya Mundur ya Mundur dari pelatih Timnas Wells Jadi jalannya mundur gini gak? Enggak gitu Giggs memang mundur dari jabatan sebagai pelatih Makanya sempat kemarin pas lolos itu Digantikan oleh asistennya Karena dia juga lagi fokus sidang kekerasan sama itunya lah Pokoknya sama partnernya Mantannya Tapi ini mungkin dia bakal sibuk banget Sibukan mana? Sibuk sama sidang skripsi atau sidang tesis? Gimana Sarah? Kalau itu kayaknya butuh konsentrasi mental dan fisik Aduh Tapi bukan Giggs aja ya Ada juga mantan pemain lainnya Samuel Eto'o Yang juga kena kasus ngeplang pajak Atau mencurangi pajak Ketahuan aja ya Padahal udah lama Masihnya cari-cari kayaknya kasus-kasus pajak Begitulah tapi memang penggelapan pajak ini Samuel Eto'o dihukum penjara Ancaman hukuman 22 bulan karena penggelapan pajak Tapi ada uang Ada privilege Dibayar langsung lunas Atau langsung bebas Sama akhirnya Ronaldinho mausuin paspor Walaupun kena penjara berapa hari ya gitu ya Berapa minggu Tapi akhirnya tetap bisa lolos gitu Atau walaupun namanya uang jaminan Kalau kata istilah hukum ya Iya Sarah Itu bisa bebas dengan jaminan gitu ya Dengan bayar ya Iya yang penting bayar Yang penting bayar Yang penting ada duit gitu kan Makanya jangan main-main sama pajak Karena apalagi di Eropa ya Pajak kan buat pemain bola di Eropa Memang gede banget Gak heran kalau misalkan banyak yang Ya pake trik-trik apalah Supaya pajaknya bisa Mungkin di Gila ya gaji udah gede-gede banget Milyaran per minggu Tetap aja masih pengen Dapet yang lebih Apa ya Bersih lagi gitu ya Gak mau dipotong-potong gitu ya Tapi ya kayak gue lah Kalau gue kan Enak ya Pak Kalau gue kan memang Kalau gue kan belum gaji Belum miliaran Milyaran tuh berapa puluh tahun Gak dapet miliaran Amin 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 ya Ya pokoknya jangan pelit bayar pajak Kalian udah dapet rejeki Tetap harus menunaikan kewajiban kalian Udah kayaknya orang bener aja Tapi kalau Instalkan kalian Pelit-pelit bayar Untuk kewajiban Yang pasti Gak boleh pelik itu Untuk kendaraan kalian Ada G-Force kan G-Force Fast Moving Otomotif Produk Lokal Asli Buatan Indonesia Jangan lupa untuk terus update Di Instagram At G-Force Underscore ID Dan ada promo-promo menarik lainnya nih Kak Panji Gimana aja bisa kita beli nih Kak Pastinya di berbagai marketplace Yang kalian Mau di Bukalapak Shopee Tokopedia E-commerce Kalian nah pokoknya Pilih aja Warna hijau Warna orange Atau warna biru Monggo yang menjadi favorit kalian Oke Ada apa lagi nih Sekarang ada siapa aja kita Mungkin kayaknya kita geser dikit Kita geser dikit ke siapa ya Mungkin kamu Mungkin saat ini Mungkin saat ini Oke kita panggil Selamat datang di kompetisi Yuasa Stand Up Olarah Galax Season 2 RATRA 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 Bapaknya siapa ini? Bapaknya siapa ini? Itu dia, monggo mampir. Buat yang belum nonton USA Stand Up Bolah Raga, silahkan aja merapat dan tonton episode terbaru Babak Seleksi Regional Jawa Barat 1 atau Jawa, Jawa Pak, sorry, Jawa Barat lagi. Jawa Part 1. Siapa aja kira-kira yang dibahas sama Oki, Afi, sama apapun. Monggo langsung cek aja di Youtubenya Jebret Media TV di Stand Up Bolah Raga. Iya, dan kita sekarang udah bareng sama Mas Firzi. Dan Coach Justin, apa kabar Coach dan Mas Firzi? Waduh. Ya, rasanya Coach Mas Firzi emang di sini. Kalau Coach Justin emang duduknya sebelah sana, Pak Kemannya. Kursi kuning itu udah singgah tananya Coach Justin. Benar, memang. Harus hadap-hadap, Pak. Rasanya aku pengen tanya-tanya tentang kasus pajak, tapi nanti dulu. Kita bahas yang lain aja dulu. Benar, nggak apa-apa. Kita mau bahas apa-apa duluan, biar mereka aja yang jelasin tuh, Sar. Karena cara perempuan gimana kalau ladies first? Oke, boleh. Boleh nggak? Boleh dong. Oke, mau dong bahas apa ada efek tertentu setelah Direkturnya Chelsea, Ibu Marina, yang katanya akan cabut nih Coach. Ibu Marina udah kayak Direktur PT apa gitu ya. Gue kasih pake ibu dong. Tapi nggak apa-apa. Marina gitu. Soalnya namanya Indonesia banget. Iya, bener-bener. Ini yang sempat dibahas kemarin kan, Marina yang begitu dipuja-puja. Tapi kalau kita ingat di DPI beberapa minggu lalu, kita juga sempat perdebatkan. Sebenernya juga ada berbagai case yang memang bisa dibilang nggak sukses juga gitu kan. Ini akan impact-nya sebentar apa, Fir? Menurut lo? Ya, kalau Marina Granovskaya ini keturunan... Rusia-Kanada ya, jadi bukan orang Indonesia. Bukan sih, namanya Indonesia banget. Mungkin namanya ada inspirasi dari mana gitu. Tapi dia tuh emang... Mungkin Indonesia yang niru. Nggak pernah kepikiran di situ. Makanya ada pantai kan? Tantai Marina ya? Tantai Marina bener gak sih? Ancol. Emang dia udah lama ya. The Times menggambarkan dia sebagai The Most Powerful Women in Football. Bisa tahun, beberapa tahun lalu. Tutosport juga memberi dia apresiasi sebagai The Best Director in Europe. The Best Director of Football in Europe. Nggak main-main. Emang dia semua apa yang terjadi di Chelsea sebenarnya sejak... Basically sejak Abramovich takeover itu pasti ada fingerprint dia. Dia pasti ada di situ. Mau Chelsea pindah ke Cobham, mau Chelsea juara Premier League yang tahun kapan, pasti ada dia. Karena dia ini sebenarnya emang digambarkan sebagai mata dan kupingnya Abramovich di Chelsea. Jadi walaupun Chelsea... Abramovich nggak tiap hari day-to-day ada di situ. Dia yang mendangani tugasnya day-to-day. Emang udah kenalan lama nih sama Abramovich. Jadi dia emang udah dari tahun... Dia lulus itu sekitar tahun 97 gitu kalau nggak salah. Jadi dia kerja pertama sama Abramovich di Sipnev. Hubungannya profesional atau ada hubungan yang agai? Dia PA-nya. Dulu dia emang dia ngurusin jadwal. Mulai kayaknya jalan-jalan apaan. Kayaknya enggak sih. Itu nggak tahu sih behind the scenes. Nah behind the scenesnya menarik. Karena si Grauskaya ini emang dia nggak pernah mau interview. Berapa tahun sejak 2003 Abramovich nyampe ke Chelsea, nggak pernah satupun dia mau wawancara sama media. Jadi emang dia totally behind the scenes. Tapi emang worknya yang dia lakukan itu kelihatan di lapangan. Private-nya ya. Ini gimana Coach? Kan selain Marina ada sih bug juga ya? Yang akan... Bursus bug, chairman-nya. Bursus bug ya, chairman-nya. Ini impact-nya kan sebesar apa Coach? Apalagi kan lu pernah bilang juga Marina termasuk beli loka aku pun juga bukan belian yang sukses gitu kan? Ya, gini ya. Marina ini kan dari semua aktivitas yang Visi tadi katakan terlibat. Ya jelas terlibat lah omong dia Direktur Operasional. Day to day ya? On day to day basis. Dia terlibat. Ya bilang aja Direktur Operasional. Jadi wajar kalau dia terlibat. Mungkin lebih pas dia bilang dia itu emang orangnya Abramovich yang ditaruh. Yang dia percaya. Tapi dia itu sudah lama mengatakan dia akan cabut. Jadi gue bingung ini kenapa jadi gembar-gembor pada saat kasus Abramovich. Atau Abramovich di band. Dia udah bilang gue akan cabut. Begitu pula juga Peter cek. Ngerti gak? Jadi kalau ya kalau seandainya gue. Gue si bully ini. Todd Bully. Gue beli Chelsea. Ya jelas gue mau taruh orang-orang gue sendiri lah. Yang dipercaya ya? Yang dipercaya. Pertanyaan kedua kan. Apakah orang-orang yang dipercaya sama Todd Bully. Bisa adaptasi dengan budayanya di Inggris. Nah mungkin ini ada gesekan benturan. Tapi itu gue menganggap sebuah dinamika dalam sebuah perusahaan. Gak ada masalah semua. Yang penting gak baper. Ya kan? Selama gak ada yang baper gak ada masalah. Cuman yang jelas. Chelsea akan masuk ke era baru. Ke strategi baru. Management baru. Semua baru. Dan kemungkinan besar. Ya kembali ke setelan pabrik. Jadi gak bisa diharapkan lagi bahwa. Seperti era Abramovich. Tapi kembali ke setelan pabrik. Orang bilang ini sebuah hal yang. Enggak. Enggak harus negatif. Bisa juga Todd Bully bilang. Berpikir ya. Oke kita tidak invest terlalu banyak. Tapi investnya lebih efektif. Kita terapkan filosofi baru. Yang butuh. Lama waktu untuk bisa dijalankan. Karena kalau kita lihat track recordnya Abramovich. Dia berhasil hanya dari sisi trofi. Dengan duit yang dia keluarkan. Apa yang dia tinggalkan? Legacy apa yang ditinggalkan oleh Abramovich? Zero. 0.0. Nothing. Ngerti gak? Untuk filosofi timnya ya? Untuk fondasi timnya maksudnya ya? Ya ada apa-apa. Yang dia tinggalkan hanya. Apa namanya? Legacy ini bukan trofi. Jadi beda ya? Apa? Legacy ini bukan trofi yang... Enggak lah. Kalau lu bilang legacy trofi untuk gue ya. You don't know what the meaning of legacy. Ya tapi kan legacy is part of the... Winning the trophy is part of the legacy dari suatu klub kan? Legacy kalau lu bicara klub. Dimana siapapun pelatihnya, legacy-nya ini ada. It's not about trofi. Sukses itu sebuah legacy bukan? Sukses bukan hanya. Sukses is more part of legacy. Sukses itu adalah hasil akhir. Hasil akhirnya ya. Legacy is process. Dan itu tidak ada prosesnya. Kenapa? Kita tahu dia selalu pecat pelatihnya. Chop and change kan dari dulu. Dari dulu begitu dan menghasilkan trofi. Trofi ini adalah hasil akhir and product. Tapi kalau kita bicara legacy, siapapun yang masuk bisa menjalankan legacy ini. Kayak di mungkin Munchen. Kayak di Ajax. Kayak di Barcelona. Ngerti gak? Dan dia tidak meninggalkan itu. Oke. Tapi kalau ngomongin soal legacy kan, iya dan tidak coach. Artinya kan kayak Barca pun ada end of eranya. Dulu Johan Cruyff punya legacy yang memang dianggap sebagai dewanya. Tapi kan ada eranya yang memang kita lihat, let's say Luis Enrique, Tata Martino. Bahkan sampai sekarang pun udah bukan legacy-nya Barca gitu kan? Ini gue jelaskan. The problem dengan Barca adalah sistem. Mereka dikelola oleh seorang presiden yang dipilih oleh sosio. 80 ribu sosio. Oke. Kalau pilihnya salah, dia melipir presidennya. Dan ini terjadi dengan Rosel dan Bartomeu. Tapi sebelumnya, dari tahun Johan Cruyff sampai Laporta era pertama, legacy ini dijalankan. Nah, beda kalau lu pemilih klub. Kalau lu pemilih klub, lu gak usah diganti-ganti tiap dua term kayak presiden di Barca, di Real Madrid. Ngerti gak? Kalau lu pemilih klub, lu ingin turunkan legacy, mungkin ya, mungkin ini sekarang terjadi dengan MU. Masuk era baru, Glaser sadar, management sadar, we have to do something. Kita harus membuat sebuah legacy yang 10-20 tahun, siapapun pelatihnya, ini harus dijalankan. Regardless, dapet trofi atau tidak. Tapi berarti kalau gak dapat trofi juga gak bisa dibilang sukses dong legasinya, Coach. Bukan. Trophy kembali lagi, itu adalah hasil akhir. Kalau prosesnya benar, trofi akan datang sendiri. Gak otomatis juga kan. Gak otomatis kan. Almost otomatis. Karena kalau lu lihat, 20 tahun terakhir, yang menang Champions League dan di Liga adalah tim. Bukan tim oportunis. Berarti Real Madrid punya legacy dong? Walaupun dengan dia mainnya yang ada sisi. Real Madrid gak punya legacy. Real Madrid gak punya legacy. Real Madrid punya trofi. Itu berbeda. Tapi maksudnya gimana justifikasi legacy yang... Legacy kan sebenarnya warisan. Apa sih yang kita tinggalkan? Apa sih yang akan lu tinggalkan nanti buat anak lu? Apa yang dulu orang tua lu tinggalkan buat lu? Jadi berarti Arsenal misalkan punya legacy, Coach? Zaman Wenger, Wenger iya. Tapi karena Wenger pindah, dan pemiliknya gak jelas juga. Gak ngerti bola. Nah ini yang terjadi. Jadi sebenarnya legacy buat Coach kayak semacam way of thinking. This is football club. Beda kalau orang tua lu legacy meninggalkan, yang ditinggalkan warisan. That is different. Ngerti gak? Lebih ke filosofi untuk masa depan. Filosofi masa depan. Karena kita baca sebuah klub yang punya budaya. Yang punya fans dari dulu. Kalau dia punya legacy yang jelas, contoh paling bagus, Ajax mungkin ya. Siapapun pelatihnya, siapapun ketuanya, gak boleh minggir dari situ. Apakah Ajax benar jualan? Kan gak selalu jadi jualan juga. Tapi legasinya jelas. Walaupun mungkin pressurnya untuk Ajax gak sebesar tim-tim besar di Eropa kali ya. Tapi that's why, maka dari itu pertanyaan gue sekarang simple. Kalau lu bilang warisan legacy dari Chelsea hanya trofi, jadi regardless lu mau main apa, bagaimana lu mendapatkan trofi lagi? Ya warisan Abramovich ke Chelsea. Ya, itu. Tapi kan sebenarnya memenangkan trofi ya, memang it's part of Abramovich. Tapi Abramovich kan memang bilang, dia selalu cinta kepada Chelsea. Apa yang dia lakukan emang buat Chelsea kan? Gue setuju. Ya, jadi gak ada salahnya. Cuman pertanyaan kan bukan masalah itu. Nah, ini bagus versi membahas itu, jadi kita harus pisahkan. Sama kayak lu jadi juara, belum tentu lu main bagus. Tapi lu bisa jadi juara. Nah, ini juga sama. Yang gue bahas, bukan trofinya, bukan kecintaan Abramovich. Lu bisa cinta sama anak lu lah, contoh. Tapi lu bisa didik dia dengan cara yang salah. Ya, benar. Nah, ini kalau gue melihat, Abramovich memperlakukan ini. Sama kayak orang Asia lah, bukan Indonesia, Asia. Orang Asia yang kaya, biasanya hambur-hamburkan duit. Mobil bagus, kuliah dimahal, pokoknya hambur-hambur. Itu bukan cara yang benar untuk mendidik anak. Tapi some of them ada yang benar juga kan? Terus artinya, ada yang on the track untuk ngikutin jalur kuatnya gitu kan? Ya, tapi berapa persen kita lihat. Ya, gue gak tau sih kalau... Ya, kayak misalnya striker aja. Dia kan sering buang-buang duit tuh buat striker. 450 juta buat striker setelah drop, cabut. Yang sukses paling siapa? Diego Costa. 1 doang. Fizik kasih contoh sendiri. Artinya, setiap orang yang masuk bisa hanya dengan buang-buang duit, bisa mendapatkan hasil yang sama. Ngerti gak? Tapi, kalau lu punya legacy yang jelas, yang mungkin sekarang diterapkan di World State Bully, lu gak usah hambur-hambur duit. Karena lu bisa meneruskan legacy ini dan tetap mendapatkan trofi, karena trofi adalah hasil akhir dari sebuah proses yang benar. Berarti sekarang menurut lu, let's say di Premier League, siapa yang punya legacy yang udah benar nih, yang masih punya legacy yang oke gitu? Karena kan kayaknya Arsenal pun udah tinggal history, eh, MU tinggal history juga nih. yang punya, kalau dibilang benar-benar legacy, sekarang gue tahu, apa sih yang ditinggalkan Ferguson? Ya gak ada. Exactly. Ya gak ada. Memang gak ada. Sekarang yang dicoba tahu siapa? Man City. Ya, ya. Man City mencoba pada saat nanti Pep hilang, cabut, ini sistem harus diperjalanan, diitukan. Bahkan PSG udah sadar, kemarin gue baca interview Naser yang bilang, sekarang udah gak ada bling-bling lagi lah. Sekarang gak ada cerita, pemain datang untuk cari duit doang. Mungkin dia sadar, bahwa gue udah keluar duit segini, banyak banget, gak ada hasil. Iya, iya, iya. Dan sekarang, iya, feeling gue, MU juga mengarah ke sana, membangun sebuah legacy, jangan sampai kejadian Sir Alex lagi, Sir Alex pindah, ambruk. Kenapa? There is no legacy, gak ada fondasi, hanya tergantung pelatih. Nah ini yang gue sebut, belajar, ini yang kembali lagi, legacy, bukan hanya trofi. Berarti kan sebenarnya legacy yang lo maksud juga, berhubungan erat sama pelatih yang ditunjukkan kan? Karena biasanya, yang punya legacy kan, enggak. Yang diberikan legacy pelatih. Biasanya pelatih gitu kan? Gini, gue kembali lagi, sorry, gue ambil ayak selagi. TNH pergi, tahu yang gantiin siapa? Alfred Schroeder. Alfred Schroeder itu dulu, asisten-asisten, terakhir dia juara dengan itu. Ini orang, sudah tahu legacy yang seperti apa, dan dia, pasti bermain seperti itu. Jadi pelatih kayak Mourinho, tidak akan masuk ke Ajax, 1 juta persen. Kalaupun seandainya Ajax kaya. Tapi kembali lagi, karena ketua Ajax ini, ketua Ajax tidak se-powerful, Florentino Perez di Madrid. Tidak se-powerful Laporta di Barca. Dia lebih apa ya, ketua di Ajax, lebih kayak simbol lah. Karena semua yang mengambil, ada komisaris, ada apa, makanya Johan Keref sempat masuk, David masuk, ribut keluar, Berhka masuk, ribut keluar. Karena beda pendapat dalam mempertahankan legacy ini, itu di Ajax penting. Dan kita lihat, puluhan tahun, puluhan tahun Ajax menghasilkan duit. Dan lu lihat tahun ini, 5-6 pemain kemungkinan dijual, lu lihat tahun depan. Gak ada masalah. Karena legacy-nya dipertahankan. Ya, mungkin lebih kayak ke club identity, cara bermain. Dan club identity gak ada hubungan dengan trofi dong? Ya, lebih baik kalau bisa menangin trofi dengan menjalankan club identity itu. siapapun juga mau menang dengan trofi. Cuman yang penting kan, fondasi ini. Fondasi kuat, kemungkinan besar untuk dapat trofi, akan lebih besar. Walaupun Chelsea ini gak punya identity, gak punya legacy itu. Tapi dengan dia ngoleksi jumlah trofi, karena selama rentang sejak Abramovic, Jemil kan gak ada klub Inggris lain yang menangkan trofi. Oke, trofi banyak dia ya. Tapi tidak ada klub Inggris lain pun juga yang meneluarkan 1,5 bilion. Iya, iya. Kalah ya, klub lu juga kalah ya? Satu M ya? Iya, dari era Abramovic ya. Dan kita tahu, era Abramovic itu luar biasa duit yang dikeluarkan. Tidak ada lagi. Apakah sebuah klub hanya survive dengan dipompa duit terus? Kan enggak. Kalau itu yang terjadi, klub kaya doang yang survive. Tapi kan City pun juga dipompa dengan uang yang sangat gila kan? Enggak, City dibanding MU 10 tahun terakhir lebih banyak MU. Sekarang gila. Tapi pompanya dengan alasan yang benar. Membangun legacy itu. Bukan hanya sekedar trofi. Walaupun challenge-nya adalah ketika PEP Gorilla Nanti longsur, apakah bisa melanjutkan filosofi itu kan? Ya, feeling gue itu akan diteruskan karena masih ada Tziki sama Soriano di atas. Oke. Dan mereka tidak akan kalau mereka semua tidak akan ambil pelatih kaya si Mourinho. Ada yang teti klub di City kuat banget. Ya, ya, ya. Karena memang ada sih. Masih selama ada dua orang itu ya. Walaupun gue enggak pernah kejar di City ya. Gue enggak tahu sih. Ada kartu ini ya? Kartu nama enggak ada ya? Mancing terus. Lu ngerti enggak? Walaupun ini enggak ada di Radon. Gue harap Jebretim itu sadar. Karena tujuan gue di sini hadir untuk mencederaskan. Oke, para doma-domba gue. Jadi lu harus bisa pisahkan. Dan enggak ada salahnya juga dengan cara Abramovich. Yang jadi masalah kan sekarang pada saat pemilik baru masuk tidak menghambur-hamburkan duit. Apakah bisa mendapat trofi? Kalau mempertahankan cara seperti ini, enggak bakalan. Ya, karena si Boli sendiri juga udah bilang mereka ngeliat model Liverpool. Seperti pemilik Amerika lain lah. Kita lihat kronkak, kita lihat. Ya kronkak enggak tahu lah. Gimana? Kronkak sampah lah. Tapi emang dia udah bilang, mungkin model yang di... Dia bilang di forum ekonomi mana gitu. Dia bilang, mungkin ini pendekatan yang diambil Liverpool itu adalah model yang ingin kita pakai. Mungkin akan berbeda dari yang sebelumnya. Apa yang berbeda lagi adalah Boli ini mungkin dia bilang dia akan lebih hands-on. Dia ikut nelfon pemain, dia ikut nelfon agen. Kalau Abramovich kan basically remote semua. Semua lewat Glanofsky ya. Ini mungkin perbedaan berikutnya. Dan kita akan lihat, apakah perbedaan ini it works apa enggak. Kita lihat. Apakah lebih mirip ke Arsenal? Apakah lebih mirip ke Liverpool? Oke. So, Cok. Kalau lu sekarang bilang Liverpool, contoh Liverpool. Liverpool ini membangun sesuatu dalam lima tahun dengan duit pas-pasan. Tapi they can do something. Ngerti enggak? Mereka bisa mendapatkan banyak trofi dengan tidak menghamur-hamurkan duit. Oke. Sekarang kan kita semua tahu kenapa harus klok masuk tiba-tiba berubah sebenarnya 30 tahun. They don't do it. Nanti. Enggak dapet apa-apa. Nah, pada saat klok cabut, feeling good, mereka cari pelatih yang bisa punya menjalankan filosofi yang dijalankan Liverpool sekarang. Contoh paling bagus adalah perbedaan antara Liverpool dan Chelsea. Sama-sama dapet trofi satu buang duit luar biasa gedenya, satu tidak. Ya, ya. Walaupun memang nanti tantangannya sama sama KFCT juga. ketika nanti klok cabut itu lebih parah lagi karena kan dia enggak punya manajemen yang sama KFCT emang punya satu sama Papi Odila gitu kan. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu masih tanda tanya. Cuma yang jelas dengan hadirnya Pep di City, klok di Liverpool, they try to build something. Bukan hanya trofi, tapi sebuah fondasi yang kedepannya bisa menjadi identity, filosofi yang ditinggalkan mungkin yang disebut legacy seperti itu. Oke, Coach. Jadi gimana caranya, pertanyaan saya simple nih, Coach. Cara membangun legacy itu, Pak, di ini, Coach, di sepak bola modern ini. Lu butuh pelatih, satu. He must be smart. Oke. Ujungnya di pelatih. Kedua, dia harus bisa mengikuti filosofi sepak bola modern yang setiap lima tahun shifting. Iya. Oke. Ketiga, dia harus cerdas melihat pemain. Bukan hanya dari harga. Bukan hanya dari media. Harga pemain itu kan berpengaruh banget fluktuasinya dari peran media. Entah di below apa, padahal pemain jelek. Makanya, gue selalu dibully, Sarah. Dari zaman ESPN, tahun berapa itu? Gue udah sering keluarkan statement itu. Siapa yang dulu gue bilang jelek? Wilshere. Ramsey. Iwobi. Welbeck. Gue bilang sampah semua. Dihajar gue. Bahkan sama fans Arsenal. Tahun lalu gue ribut sama Gary Lineker. Gue bilang, Grealish ini cuma skillful, no vision. Dihajar. Dan ujungnya Justin semua yang benar. Haters gonna head touch. Jadi, that's okay. Ujung-ujungnya Justin semua yang benar. Lawannya udah Gary Lineker lah. Ngerti gak? Jadi, I don't care. Lo mau boleh hate gue. Gue hanya memberikan pendapat gue. Kadang salah, mayoritas, benar. Nah, kalau kita bicara soal apa yang kamu bilang, memang gak gampang mencari pelatih selevel Klopp dan Pep, Eric Ten Hag, itu gak gampang. Cuma harus smart. Beda sama Spurs, AS Roma yang lihat CV doang, oh ya kita ambil Mourinho. Ujungnya jeblok juga. Rank 6, rank apa, dipecat. Ngerti gak? Itu klub yang gak smart. Tapi klub yang smart ambil Klopp, ambil Pep, ambil Ten Hag. Nah, contoh MU. MU itu kan bukan Woodward aja yang dicabut. The whole team akan digeser. Iya, iya, Iya kan? Karena Glaser juga lihat. Seperti yang press con nya CEO Arnold. Arnold yang dibocorin. Yang dibocorin. Yang dipop. Kan dia bilang, kita keluarkan 1, berapa miliar gak kelihatan di lapangan. Ngerti gak? Nah, masa-masa itu udah lewat. Maka dari itu feeling gue MU. Kembali lagi apa yang gue katakan 1-2 bulan yang lalu. Yang gue takutin itu MU. Bukan Liverpool sama City. Walaupun pergerakannya masih adem-ayem ya, tapi... Lu lihat Arsenal. Gak ada angin, gak ada apa? Tekan Marquinhos. Gak ada angin, gak ada Tekan Fiera. MU akan begitu. Walaupun tapi lu udah puas dengan so far yang Marquinhos dan juga... It's not about siapa yang lu beli. It's about lu sebagai pelatih bisa manfaatkan pemain ini gak? Tapi kan ketika nanti ternyata gak worse akan lu pasti akan ada membicarakan yang bilang ya lu beli pemain-main yang belum mateng, belum punya pengalaman. Gue tidak tahu dua pemain ini. Jadi gue gak bisa menilai. Bisa jadi Bruno Fernandes kedua. Bisa juga jadi PP kedua. Iya kan? Kita gak tahu. Jadi cuman kalau seandainya Edu sama Arteta. Gue baru baca tadi. Edu bilang pada saat transfer video dibuka kita itu anak menjalankan. Karena kerjaan kita 7-8 bulan sebelumnya. Ya gue pengen tahu 7-8 bulan lu ngapain aja. Wah ini manajemen itu ngapain aja ngomong-ngomong ya belum ada main yang transfer juga. Tapi kalau ngomongin soal Coach Jason yang selalu benar mungkin ini juga Inter yang selalu benar punya Marota ya. Karena dia punya Marota ini sebagai menjadi orang yang benar-benar sangat luar biasa dalam sisi finansial keuangan dan lu kaku tahun lalu dijual dengan harga sangat mahal sekarang bisa dapet pinjaman cuma 8 juta euro. Ini gimana Coach dari sisi gini Marota itu sudah terbukti jaman Juve. Gua selalu bilang gua bukan fan Juve sama sekali. Enggak. tapi gua respect sama Marota semua pemain afkiran masuk ke Juve yang sorry pemain afkiran yang muda ya bukan yang tua-tua hampir selalu jadi jadi sebuah merchandise yang 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 laku yang seksi. Yang tua juga lumayan lah yang gampang dijual yang menghasilkan duit dan lu lihat di bawah Marota mereka selalu ikut di papan atas maka dari itu gua bilang apa namanya 10 tahun 15 tahun terakhir 4 klub besar yang selalu berada di papan atas adalah Juve Munceng Barcelona sama Madrid baru berapa tahun terakhir City sama Liverpool naik iya kan nah kembali lagi ke Marota pada saat dia pindah lu lihat impactnya besar banget impactnya Juve kayak apa pada saat ditinggal strategi transfernya berantasan banget diganti si Paratici paratici gak jelas itu sekarang disperse ancuran-ancuran berarti gak dan di Inter langsung bangkit kan jadi gua gak heran bahwa Marota inilah kembali lagi ke pertanyaan Sarah butuh seorang yang bisa berpikir jangka panjang punya visi in this case kan CEO-nya tapi juga pelatih dan lain-lain harus yang inline semua tuh berarti dari manajemen pelatih sama juga pemiliknya tapi kalau ngomongin dari sisi Lukaku sendiri ini berarti buat Inter agak terlalu numpuk gak sih let's say Dybala jadi datang dia punya Dybala punya Lotaro punya Zeko punya Alexis setelah pas ada kompetisi yang diikuti banyak tapi ini kan pasti juga menimbulkan persaingan yang tersendiri di squad mereka gitu sih persaingan kan bagus dong competition is always good untuk memperebutkan tempat di lini depan mereka kan Inter itu gak banyak nah nah masalah ini dari si gaji balik lagi karena kalau kita ngomongin seri A banyak kan yang bilang seri A itu sebiasa akan dimenangkan di Mercato selain di lapangan di Mercato juga akan ditentukan bagaimana Inter akan bergerak di Mercato ini karena mereka masih menunggu juga kabar dari Dybala Dybala itu kan juga masih akan dilirik tapi katanya pembicaraan lagi dihentikan bentar karena si Kubu Inter dan Kubu Dybala juga melihat option apa yang ada di table dengan Lukaku balik yes mereka dapetin lagi pemain yang dulu nyetak 23 gol dan 24 gol selama dua musim beruntun dan dia mengerti cara bermain di ya mungkin sekarang ini kita belum tahu seperti apa di Jagi tapi kelihatan banget di bawah Tuchel dia gak nyambung dengan formasinya pelatihnya pun gak mau bikin dia nyambung dengan tim ini it's apa namanya suatu comeback yang sangat buruk lah di Chelsea juga nah kalau disini kita lihat ya kita kita lihat karena sebenarnya si Zhang ini dengan Inter mereka sebenarnya masih harus mengurangi beban gaji sekitar 10-15% dan Inter sebenarnya membidik 60-80 juta euro lagi di bursa transfer karena keuangan mereka kan ada makanya kan isunya dari Bastoni Skriniar The Fry Zhang itu gak punya peran sama sekali yang punya peran Marota masalah duit dan lainnya Zhang itu cuman owner anak-anak kemarin sore dateng ngeliat-ngeliat tapi kan tetep aja dari sisi finansialnya Zhang yang megang kan ya Zhang cuma bilang ya gue gak ada duit nih Marota lo cari duitnya gitu doang ya itu berarti PR berarti kan buat Marota terlepas dia udah datengin striker di depan dia tetep harus gitu lah kan ada income juga kan dari TV rights dari penjualan pemain dari merchandising kan ada income juga sekarang kalau lu bilang penuh di depan lu sebut tadi siapa? Lautaro kalau ada di bala masuk Sanchez Sanchez mau dibuang bukan? belum belum masih ada Sanchez di bala kalau di bala masuk sama si Lukaku 5 Liverpool jual 3 pemain masih ada 5 iya juga jadi emang itu lu butuhkan karena kita tahu bahwa pada saat lu harus bermain kalau di Itali kan 3 kompetisi lu mau meraih semuanya ada tim kayak Inter Milan AC Milan Juve itu harusnya selalu bersaing dengan 3 trofi ngerti gak? jadi 5 striker di depan untuk gue bukan hal yang mewah ini kalau ngomongin dari sebelum kita ngomongin bagaimana Lukaku di Inter ke depannya PR buat Chelsea ini tinggal striker yang katanya dia butuh nomor 9 kenapa? kan gue bilang balistelan pabrik sementara dia belum ada ancang-ancang membeli striker isunya masih di seputar back seputar gelandang bahkan juga kita tahu striker-strikernya belum ada yang bisa biarin aja gue main biarin aja berarti ini PR buat tukal kan striker masih akan mengandalkan Werner half words lagi di depan kabar terbarunya kan Sterling kan oh iya isunya Sterling yang memang tolong jangan sebut Gapsus jadi Sterling aja oke monggo lanjut karena kalau kita lihat tukal musim pertama dia main possession football musim kedua dia lebih main counter attack dalam transition lebih cepat tadinya Lukaku diharapin untuk bisa bermain sebagai big number 9 yang gue gak tahu apakah itu kebutuhan datang dari tim scouting apakah Darganovs kaya melihat ini opportunity bagus untuk datangin Lukaku apa enggak tapi ternyata gak berfungsi karena Chelsea melihat Lukaku seperti pemain focal point number 9 sementara di inter dia lebih bermain cutting inside dari sisi luar dan bermain cepat dalam transisi entah kenapa gak berjalan nah sekarang mungkin mereka akan nyari pemain kita lihat mau main kayak apa mau main apa force 9 kayak kayak Havertz karena sebenarnya it works dengan Havertz di depan gitu apakah pemain baru yang didatangin akan seperti dia apakah Sterling akan di kalau pun datang apakah dia profile yang cocok gak gacor banget waktu si Havertz sama Werner dicoba walaupun memang dapat yang trofi pertama emang secara nyetak gol jauh lebih bagus di musim kedua ini pun sebenarnya Lukaku masih finish the season sebagai top score Chelsea di semua kompetisi berarti parah banget ya iya makanya jadi emang itu lebih problem bagaimana how do you make the most of Werner make the most of Havertz yang gak cedera tapi kepercayaan dirinya kena banget kena mentok banget di musim terakhir lah kalau kan kayak orang Zieg polisi itu juga gak jelas perannya jadi sekarang tapi gue gak setuju kalau lu bilang Chelsea musim pertama dibuat Tuchel main attacking oke kalau lu bilang kedua counter attack gue gak setuju karena kesannya kalau lu bicara counter attack seolah-olah ball possession itu di bawah dibanding lawannya dan Chelsea selalu menguasai bola mungkin karena mereka lebih kalau diserang lebih bertahan enggak sorry lebih defense di babak sendiri jadi mendapatkan beberapa counter attack cuman kalau kita lihat Chelsea di musim kedua mereka kehilangan bola pun mereka berusaha ngepress nah ya itu salah satu alasan counter press itu yang lu kaku juga gak bisa lakukan jadi kalau dibilang counter attack enggak itu gue gak setuju karena kalau kalau lu bilang tim counter attack biasanya ball possessionnya dia kalah contoh rumahnya Mourinho itu masih jauh banget ball possessionnya selalu di bawah 50% itu mah parah banget tapi gue gak bisa salahkan full ke Tuchel salah gue kalau gue salahkan Tuchel itu adalah dia main 343 gak jalan tetap 343 dia batukan batukan jadi siapa lagi yang salahkan ini tapi di sisi lain performa pemain juga jelek performa pemain juga jelek jadi gak Tuchel harus ngacah iya tapi pemain juga harus ngacah dari yang lu sebut Havert Werner Lukaku Pulisic Ziek ini kan harusnya apa namanya di atas kertas adalah pemain hebat semua bahkan Mason Mount cuman pada saat Tuchel masuk semua diberi peran yang berbeda dengan sebelumnya ternyata ya contoh paling bagus Ziek lah Ziek ternyata gak bisa segampang itu adaptasi dengan sistemnya Tuchel butuh waktu lagi nah pertanyaan kan untuk musim yang akan datang apakah pemainnya dengan sudah beradaptasi bisa lebih bagus atau Tuchel harus berubah sistemnya karena kan kalau gue jadi Tuchel gue punya pemain 120 juta yang jagungnya cuman bola dengan bola atas gue akan main 4-2-3-1 lebih ke crossing-crossing ke dia bukan 3-4-3 yang lebih rapat banyak kombinasi cepat sekali dua kali sentuh untuk penetrasi ke kotak penalti lawan dan sistem itu gak berjalan karena kita tahu Werner seperti apa Werner itu di Red Bull butuh space untuk counter dan kalau dia lebih ke sayap kiri dengan sistem 4-2-3-1 at least he has more space dan kembali lagi ini gak fair lah hanya untuk disalahkan Tuchel itu men biasanya ngalahin Tuchel mula gue selalu objektif kalau kita ngomongin Chelsea kalau selain Sterling nih Mas Firzi ada gak pemain lain yang bisa dibeli sama Chelsea? ada Iwobi atau Welbeck center forward lagi untuk gantiin itu yang cocok sama sistemnya ini kalau Temi itu udah permainin nih? gue lupa deh Temi itu permainin permainin ya berarti emang iya justru dia kan berani korbanin Temi karena dia datangin Lukaku balik kan yang sebenarnya juga dia dulu besarin Lukaku kan dia kira dengan balikin dia bisa dapet the same person the same player ternyata Lukaku di Itali permainannya udah evolving jauh dari ketika pertama dia kenal sejauh ini sih belum ada rumor transfer lagi mengenai siapa yang dikejar Chelsea kecuali itu tadi Raheem Sterling Sterling juga kayaknya nyari lu tau kenapa gak ada rumor? ini tiga klub sama MU, Chelsea, sama Arsenal ini gak mau komunikasi dengan media biar mereka gak diadu kayak rahasia gitu harganya lah diadu biar harganya gak diadu karena MU sudah punya pengalaman jelek pertama sama Nunes iya iya kemarin iya kan? mereka beat pertama ternyata liver beat lebih gede yaudah silahkan ambil kita gak mau ngelawan which is good klub seperti MU Chelsea harus melakukan itu jangan lu mau diadu karena pemain harus pengen eagernessnya itu harus besar untuk main di klub itu jangan hanya karena duit tunggu klub lain kasih berapa enggak jangan ikut permainan itu masalahnya sih gara-gara si bocoran itu yang Arnold itu Arnold bilang disitu juga kayaknya kita ada uang nih kita bakal kita rela breaking the bank untuk dapetin pemain yang kita mau sebenarnya itu itu untuk gue bukan bocoran MU itu memang punya uang setiap tahun sudah terbukti bahwa MU punya uang jadi karena Arnold bilang 200 eh come on Arnold udah biasa tiap tahun 200 kita keluar Arnold Arnold minimal 200 nothing special gitu loh jadi dia membocorkan itu karena nego dengan Dion kan cuma emang sengaja dibikin alot selisih 10-15 juta ujungnya Dion akan pindah I guarantee you kenapa? karena Dion musim ini gajinya di Barcelona 19 juta terlalu jomblang dengan pemain lain dan Barca harus hemat dapat 85 juta kenapa alot? karena Barca tahu Benardo Silva akan dijual dengan 90-100 maka dari itu Barca harus mendapatkan nilai yang sangat tinggi untuk Dion agar bisa nutup Benardo Silva iya biasanya kalau kos jahsin jadi mode cenayang kayak gini biasanya bener nih kita lihat aja nanti gimana tinggal here we go kayak Fabrizio Romano agennya ya ketinggalan Fabrizio Romano itu kalau ngomongin terus sekarang move on lagi ke soal dari Chelsea ke luka aku proyeksi dia ke internya nih internya so far udah dapetin yang gratis-gratis kayak Onana kemudian Mkhitaryan kemudian Mkhitaryan sambil sekarang menunggu di bala ini Onana tadi kan mungkin kita udah berapa tahun terakhir Onana juga udah ada out of date lah udah bukan keeper yang bener-bener punya prospek besar gitu I have seen Onana itu bertahun-tahun bertahun-tahun gue lihat topnya Onana sama ancur-ancurnya Onana Onana itu kayak siapa Mirzo? Victor Valdes ya 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 Victor Valdes itu line keeper apa yang gue sebut dengan line keeper adalah di gawang di garis gawang refleksnya bagus suruh bola atas bagusan lu Nji bola atas itu ancur-ancuran Onana dan dia itu untuk keeper untuk gue itu terlalu kecil bukan keeper se-level Courtois bahkan Hamdanowicz itu belum tentu lebih jelek dari Onana diambil inter kan karena gratis iya ya tapi faktor tapi dulu kan pernah dibilang wonder key terus juga potensial besar untuk the next big thing itu media yang bilang itu media mainstream tapi buat rotasi oke lah ya buat rotasi dibanding Radu tapi ya jadikan parameter lu mau bandingin sama siapa kalau lu bandingin bandingin ya bagus ya bandingin Radu ya lebih bagus Onana tapi kan emang gitu kok tugas media itu gunanya untuk membesarkan-besarkan berita that's okay gue gak memasalkan itu yang gue memasalkan adalah jangan jebretim dan just talkers mau ditipu sama media itulah tugas gue coach Onana tapi lebih bagus kan dari Karis gimana nih versi lebih bagus daripada Karis para meter apa itu bandingin sama Karis oke tapi kalau kalau ngomongin sedikit aja gimana Firdo melihat dari proyeksi Inter dengan beli Mkhitaryan ini pembelian yang sebenarnya patetik gak sih menyedihkan gak sih karena mereka cuma bisa beli-beli pemain yang kayak ginian doang gak sekarang iya ini kan balik lagi mereka ada limitation mereka bekerja dalam keterbatasan karena petinggi-petinggi klub udah bilang kita emang pengen kompetitif tapi realistis juga dengan keadaan pasar realistis juga dengan keadaan keuangan kita kalau kemarin Barcelona bisa dapat exit lewat sosiosnya jual hak-hak siar BLM merchandising dan lain-lain Inter gak punya exit kayak gitu masalahnya tapi semua klub Italy kan mengalami hal kayak gitu bukan hanya Inter semua klub Italy makanya gue agak kaget pas Juve beli Flauvić 80 juta iya itu gila juga sih dia dan Inter juara dengan breaking the bank mereka nyatetin jumlah defisit keuangan tertinggi dari semua klub-klub lain ketika mereka jadi juara jadi ada price yang harus dibayar mahal dengan mereka jadi juara kemarin dan akhirnya dijual gak jadi juara karena bolonya gak ada radu itu tapi berarti kalau sekarang dengan pembelian dengan squad sekarang mesin depan harusnya gak ada excuse lagi dong buatin lagi untuk untuk setuju setuju karena AC Milan pun di PHP dengan semuanya mau beli Botman kena PHP Renato Sanchez kena PHP karena Milan gak punya duit juga Maldini harus pinter-pinter puter otaknya dan itu akan lebih sering kena PHP itu AC Milan tapi ini jadi gimana sih berarti milik Milan gak punya cukup duit untuk menawarkan atau memang ada policy mereka juga sekarang pengen smart it's not about it's not about pemilik Milan kan orang Amerika Amerika simple oke kita lihat 10 tahun terakhir income lu berapa oke kita lihat setahun ke depan proyeksi income lu berapa gak jauh beda dengan tahun 2010 oke berdasarkan itu kita keluarkan duit dan duitnya gak banyak karena income dari TVR merchandising jauh dibanding klub Inggris maka dari itu Maldini pun harus puter otaknya lagi siap biasanya kan jual dulu siapa yang kita jual dan siapa yang kita beli nah Milan siapa yang lu mau jual buat mahal leau pinjam-pinjam nah kalo ngomongin setan mereng di Italia ya juga sama nih nasibnya mungkin bedanya dari si keuangannya agak-agak susah tapi kalo dari MU ini isunya mau beli back lagi selain Diyong katanya mau beli back lagi asal dengan catatan dia harus jual Phil Jones Bailey dan juga katanya Maguire kan akan dicopot dari kaptennya tapi akan dibeli back baru untuk sebagai kompetitor dia bersama Farhan ini kira-kira ada nama si selain back tengah juga ada si David Raum untuk back sayap katanya Thales dan juga show gak terlalu maksimal atau optimal di musim lalu lu 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 tuh David Raum sebagian apa sih Raum ini back kiri ya back kiri ya iya dia very attacking dia baru satu tahun kan main di bekiri Arsenal siapa dulu yang Jerman juga bukan ya yang badannya gede itu bukan itu Turki itu men of the match of a player of the year-nya Schalke ya maksud gue kan dia badannya juga lumayan gede kan si David Raum ini apakah ini model-model begitu gitu gue nonton gue nonton Raum dan gue agak kaget ternyata mereka punya pemain sebagus itu tapi kembali lagi emang cuma dua match yang gue tonton oke tapi dari dua match yang gue tonton ini pemain hebat ini pemain bagus cuman kembali lagi apakah I don't know dia baru setahun di Hovenheim tapi sejak dia starter di Hovenheim dia punya dia tiga penampilan sebagai starter habis itu dia dipanggil Timnas Jerman dan di Timnas Jerman itu sembilan kali dia main sejak pertama dipanggil 27 Agustus 2021 jadi dia bisa main di level internasional tapi kita lihat lagi apakah ini adalah kebutuhannya urgent bagi main United karena kalau beberapa sumber lain bilang mereka sebenarnya lebih pingin nyari back kanan karena mereka kalau ada teman Aroman Misaka itu sebagai lebih parah itu gak sih gak ada yang mau beli soalnya ini gimana mereka itu butuh sebelas pemain semuanya untuk pelapis juga kalau kita tahu gaya si Tenhah dengan 4-3-3 nya Tenhah gak pernah main pakai playmaker kenapa playmaker dari winger dia yang atur penulis dia yang masuk nah kalau winger masuk ke dalam yang lakukan crossing dari siapa wingback dan kita tahu Luke Shaw bukan wingback yang paling cepat ya kan that's why yang David Raum cocok karena kalau gue lihat dari dua match itu mirip-mirip Alaba nah yang kanan timbar timbar yang digosipin maka dari dua pemain ini diincir karena dengan gayanya Tenhah itu memang harus punya wingback yang cepat tapi kalau ngomongin dari ini David Raum statistiknya lumayan menarik bagaimana dia punya creative chances yang paling tinggi di Offenheim dan juga punya karakter menyerang dan cukup seimbang kemampuan nyerang sama kemampuan defense that's why gue juga karena Jerman ini salah satu timnas seperti banyak timnas yang di Eropa sekarang adalah mereka lakukan regenerasi Spanyol Itali Perancis mungkin gak gak begitu karena squadnya cukup bagus tapi Jerman melakukan banyak sekali rotasi dengan masukkan pemain baru nah David Raum ini salah satu kalau gue lihat ini contoh aja nih ya Carer Carer itu dari PSG gue sampe sempet ribut sama Timo ini pemain Bapuk ini Carer ngerti gak dari PSG gue bilang ini pemain apaan ternyata dia main di timnas tapi di timnas pun juga jarang main karena Bapuk nah ini sebuah contoh kalau Raum gue punya beda penapa dalam arti gue sangat impress dengan dua match yang gue tonton beda sama Carer ini ya bundesliga ya tapi juga kelasnya ya enggak gue nonton timnas di timnas level di Jerman gue nonton timnas gue nonton Hoffenheim kalau satu nama lagi nih Coach Anthony dari Hayatstool gimana cocok gak DMU cocok cocok walaupun Brazil jarang ada yang sukses ya enggak lu lihat lihat posisinya juga di kanan posisi kan di wing ya wingnya itu harus skillful karena wing skillful akan narik beberapa pemain lini kedua masuk which is Van de Beek kemungkinan oke di depan ada Ronaldo nah kalau sekarang bagus atau enggak dibandingin siapa dulu kalau dibandingin Asnawi ya bagusan Anthony dibandingin ini elangga ya bagusan Anthony iya kalau dibandingin bahkan dibandingin Risa Leeson bagusan Anthony oke berarti lumayan kalau dibandingin Rafi nya yang diincir itu juga gue bilang bagusan Anthony oke walaupun emang Rafi nya sebenarnya lebih mainnya lebih ke cut insert ya gue kan jangan nonton Rafi nya ini karena di gosipin mau Arsenal kan sama Barcelona kan sama Barcelona makanya kok dua klub gue ini pengen ngebet banget sama Rafi nya 50 juta lagi 50 juta lagi gue nonton dong skillnya Rafi nya di Youtube gue liat itu lumayan lama itu kampret itu Youtube gue tonton semua ternyata ini pemain itu tim player beda dengan Rashford Greenwood gocek-gocek shooting kalau dia gocek-gocek dia passing lebih kegelangan kreatif sebenarnya dia juga real winger dia punya skill cuma dia lebih 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 team player lah nah itu mungkin kenapa dia diinginkan oleh Arsenal sama Barca soalnya kan juga sebenarnya di Leeds kadang-kadang juga memainkan peran IMF juga gak cuma jadi winger tapi emang juga menjadi kreator assist nya juga sama Jesse Mars bahkan pernah ditaruh di center forward di depan karena mereka perlu solusi itu oh go-go gue kurang tahu susah karena emang di Leeds keterbatasannya banyak mereka harus banyak menurunin pemain muda mereka punya banyak cedera Bamford hampir sepanjang musim absen jadi dia harus menggantikan peran yang banyak peran di tim itu padahal ya kalau peran utamanya dia adalah bermain lebih dari sisi wing Kak Tinsad juga tapi kembali kalau dibandingkan sama Anthony bagusnya Anthony yang jelas yang punya trio Anthony musim depan Anthony Ajax Anthony Martial Anthony Elanga silahkan gue fans MU akan sangat bangga sekali punya trio gue baca twitter lu itu gue baru tahu kalau Elanga namanya Anthony itu lebih banget pokoknya fans fans MU bakal punya trio banget Anthony ini gue gak berani bales karena gue gak yakin kalau Elanga Anthony namanya ini udah gak berasa nih kita udah flow banget tapi waktu kita udah habis gimana nih udah langsung udah bersejam ya pasti di run down gak ada bus legacy nih gak ada gara-gara legacy emang kita vlog aja gitu kan tapi gue suka episode kayak beginilah jadi tidak hanya bus pemain transfer apa bus sesuatu yang lebih deep lagi biar penonton tahu gak hanya trofi sepak bola itu adalah olahraga terindah di seluruh dunia akan sangat disayangkan kalau kita hanya mengincar 1% which is trophy yang kita incar adalah the whole process bertahun-tahun gue aktif di sepak bola udah 40 tahun lebih dan kenapa gue sampai sekarang survive dan tetap berhasil karena gue mencintai olahraga ini dan gue mengikutin semua prosesnya iya coach makanya tadi kita udah mancing dari ibu Marina kan dia terima kasih bukan hanya cuman trofi lihat dari sejarah ini kan seru kan sangat layak untuk diikutin dan feeling gue kedepannya akan lebih banyak klub yang ingin menciptakan legacy iya semoga jebri tim semua terpuaskan dengan hari ini kita jangan lupa like subscribe dan komen di bawah dan pastinya juga terpuaskan karena udah banyak yang minta Sarah dateng lagi kan aduh terima kasih loh sekarang boleh komen lagi gimana ya komen lagi nanti kalau komennya jelek aku gak dateng Sarah baru kedua kan baru kedua belum kena gue belum kalau kena gue masih pengen balik gak oke kalau gitu thank you ya guys thank you Virzi thank you Sarah thank you Jumat yang udah nonton saksikan juga DP di hari Jumat besok sampai ketemu thank you semuanya jebri tim bye 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 bye